Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel pegawai muslim Semoga kisah atau informasi yang kami sajikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua Selamat menonton Saat konflik Ukraina dan Rusia pecah, Vladimir Putin menyatakan untuk melakukan operasi militer khusus atas Ukraina Apa yang Putin katakan mengejutkan Amerika Serikat dan NATO Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas perseturuan panas antara Rusia dan Ukraina Setelah operasi militer yang mulai dilakukan oleh Rusia Dunia kembali dibuat terkejut atas pidato presiden Ceznya, Ramzan Kadyrov Bahwa pasukan Ceznya akan dikirim untuk mendukung operasi militer Rusia ke Ukraina Kadyrov menjelaskan bahwa menyerang Ukraina adalah keputusan yang tepat Serta mereka akan siap untuk melaksanakan perintah Putin dalam keadaan apapun Hampir sebanyak 12.000 tentara Ceznya berkumpul dan meneriakan takbir di alun-alun ibu kota regional, Grusny Sebelum para pasukan berangkat ke Ukraina membantu pasukan Rusia Ceznya juga disebut Ceznya atau Cezhenia Terkadang mengacu kepada Ichkeria adalah sebuah nama daerah di federasi Rusia yang berbentuk republik Ceznya merupakan negara republik otonom Rusia mengklaim Ceznya sebagai bagian dari negaranya setelah berhasil menginvasi wilayah Kaukasus pada abad ke-18 Ceznya meraih kemerdekaannya secara de facto setelah Perang Cezhenia pada tahun 1994 sampai dengan 1996 Tetapi secara de jure Ceznya masih merupakan bagian dari Rusia Ceznya berbatasan dengan Stravol Polkerai di Barat Laut, Republik Dagestan di Timur Laut dan Timur, Georgia di Selatan, dan Republik Ingusetia dan Osetia Utara di Barat Letaknya berada di Pegunungan Kaukasus Utara dan ibu kotanya berada di Grusny Luas negara Ceznya sekitar 17.300 km persegi dengan penduduk sekitar 1,5 juta jiwa Hampir 95 persen warganya memeluk agama Islam dan rata-rata merupakan penganut Mahzab Safi'i Sedangkan sisanya merupakan penganut Kristen Ortodok Maka tidak heran jika kita bisa dengan mudah menemukan bangunan bernuansa Islam seperti masjid dan kegiatan lainnya Bahkan dapat dikatakan masjid terbesar di Eropa terdapat di Ceznya Pada tanggal 23 Agustus tahun 2019 lalu, otoritas Rusia meresmikan masjid yang dikatakan sebagai masjid terbesar dan terindah di Eropa Masjid yang mampu menampung 70.000 jamaah ini diberi nama Prophet Muhammad Moski Yang sekarang lebih dikenal sebagai Masjid Ahmad Kadirov Karena dihuni mayoritas muslim yang memegang teguh hukum dan tradisi Islam Maka di Ceznya kita tidak akan menemukan minuman beralkohol dan rokok Baik di restoran maupun hotel mewah Penduduk asli dari wilayah Ceznya Mereka berasal dari bangsa Fainak atau sering disebut juga dengan suku Cechen Ingos Bahasa yang digunakan di negara ini adalah bahasa Rusia Walau ada juga yang menggunakan bahasa asli dari Ceznya Bahasa ini adalah bagian dari keluarga Kaukasia Timur Laut atau Fainak Suku bangsa mereka sangat gigih dalam mempertahankan wilayahnya dari penaklukan bangsa-bangsa Asia Seperti halnya, invasi yang terjadi dari bangsa Mongol pada abad ke-13 dan ke-14 Selain itu, invasi dari kekaisaran Ottoman dan kekaisaran Savawi yang terjadi antara abad ke-15 dan ke-16 Pada abad ke-18 terjadi persaingan besar antara kekaisaran Persia dan kekaisaran Rusia Mereka memperebutkan pengaruhnya di Kaukasus Hal itu membuat wilayah Ceznya termasuk ke dalam wilayah yang diperebutkan Setelah melakukan desakan selama puluhan tahun Pada abad ke-19 kekaisaran Rusia berhasil merebut kembali Ceznya Sekitar lebih dari 80% bangsa Ceznya dan Ingus yang merupakan penduduk asli dari wilayah tersebut Terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya dan mengungsi ke Timur Tengah Pada saat pemerintahan Uni Soviet Ceznya disepadankan dengan Ingus Setia yang memiliki kedekatan secara etnis Dengan Grozny sebagai ibu kota gabungan dari wilayah tersebut Pada tahun 1991 ketika pemerintahan Uni Soviet runtuh Ingus Setia memilih untuk berdiri menjadi negara republik di dalam Rusia Sedangkan Ceznya mendeklarasikan kemerdekaannya Pernah terjadi perang antara Ceznya dan Rusia pada tahun 1994 hingga 1996 Perang terjadi lantaran Ceznya ingin mempertahankan kemerdekaannya dari Rusia Perang itu berakhir dengan perjanjian damai yang disepakati oleh pemimpin Moskow dan Ceznya Pada tahun 1999 Rusia kembali menginvasi ibu kota Ceznya untuk merebutnya kembali Hingga tahun 2003 sebuah konstitusi baru disetujui antara kedua negara tersebut Rusia sepakat memberi kekuasaannya yang lebih besar kepada pemerintah Ceznya Akan tetapi tetap mempertahankan republik di federasi Rusia Bendera negara Ceznya terdiri dari tiga warna utama dengan makna tertentu Yaitu putih melambangkan pegunungan Kaukasus Hijau melambangkan Islam dan merah simbol pertumpahan darah Negara Ceznya berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden yang dilantik oleh presiden Rusia Bernama Ramzan Kadyrov Terkenal sebagai salah satu pemimpin negara termuda di dunia Saat awal menjabat pada tahun 2007 dengan usia 31 tahun Saat ini Ramzan Kadyrov berusia 45 tahun dikenal sebagai seorang muslim yang taat Selain seorang Hafiz Quran, Kadyrov diketahui selalu memilih berada di saf ketiga saat ibadah sholat Jumat Sebagai bentuk hormatnya kepada para habib dan ulama yang mengisi saf pertama dan kedua Kadyrov juga adalah sosok yang tegas dan menentang segala bentuk paham radikalisme Bahkan, separatis ISIS pernah menghargai kepala Kadyrov sebesar 5 juta USD Atau 71 miliar karena menentang mereka Kekuatan ekonomi Ciesnya adalah minyak bumi dan pengeburan minyak Yang umumnya dilakukan di lembah Sunze River yang berada di antara Grosny dan Gudermas Minyak bumi sangat melimpah di Grosny Selain itu, terdapat pula pipa yang menghubungkan Laut Kaspia dan Makschkala hingga ke Laut Hitam di Tuapse Ciesnya juga punya gas alam dan pertanian yang umumnya terletak di lembah Tarek di Sunze Ciesnya juga terkenal memiliki pasukan perang yang dijuluki dengan pasukan pemburu Pasukan militer di negara tersebut diklaim menjadi salah satu pasukan tentara terkuat di dunia Saat operasi militer ke Ukraina, Kadyrov mengeklaim bahwa sejauh ini pasukan tidak mengalami kekalahan Tidak ada yang gugur, bahkan tidak ada yang pilek Kadyrov meyakinkan tentara Ciesnya akan berusaha sebaik mungkin menghindari jatuhnya korban jiwa pada peperangan tersebut Itulah Republik Ciesnya yang merupakan bagian dari negara Rusia Pasukannya saat ini ditugaskan untuk mencari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Pasukannya dikatakan sebagai pasukan Islam yang hampir semuanya hafal Al-Quran 30 Jews Dan dikatakan setiap perjalanan mereka selalu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW Walaupun sempat tersebar di berita mengenai komandan pasukan Ciesnya yaitu Muhammad Tusaif yang dikabarkan telah tewas Namun dari salah satu unggahan bahwa dirinya masih hidup dan dapat dipastikan itu adalah berita hoax Negara ini pernah mendapatkan julukan sebagai kota paling hancur di bumi dari PBB Karena sejarah panjang dari rentetan peperangan yang terjadi di Ciesnya Dan sekarang Ciesnya adalah negara federasi Rusia yang selalu berada di samping Rusia dan mendukung setiap kebijakan Rusia Terima kasih telah menonton!